Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Di video ini kita akan belajar Limit ikonometri tak hingga Nanti ada prinsipnya ada 5 dan ada Contoh soal Oke sebelum kita mulai Siapkan dulu alat tulisnya ataupun Disimak sampai habis ya Biar nanti faham Sebelum kita mulai Kita simak dulu intronya Oke ya kita lanjut Yaitu disini prinsipnya ada 5 Seperti ini Yaitu limit Mendekati alpha untuk sin x per x Maka ini tetap hasilnya adalah 0 Kemudian Cos x dibagi x juga 0 Kemudian Kalau berupa seperti ini Maka nanti jawabannya adalah 1 Ataupun kamu ambil dari Koefisiennya saja yaitu A per B Kamu ambil koefisien dari Atas sama bawah ini Sehingga A per B Kemudian sama juga untuk tangan A x Per B x Maka juga kamu ambil adalah A per B Nah ini Khusus yang limit Cos Pecahan Tapi bukan berupa Bukan berupa Pembagian Tapi berupa A per x Maka nanti 1 Berapapun nilainya A itu berapapun nilainya Tetap hingga Maka kan otomatis Tetap jawaban nilai 1 Nah 5 prinsip ini Harus kita Benar-benar hafal Dan kita Menujuknya ke 5 prinsip ini Oke ya Contohnya Limit x mendekati alfa Ya x mendekati tak hingga Sin 5 x per 3 x Sama seperti ini tadi Kalau tidak berupa pecahan Seperti nomor 3 tadi Otomatis jawabannya Karena ini berupa Tidak pecahan Ya Tidak pecahan Berarti nilainya Otomatis tetap 0 Gitu Ya Karena tidak pecahan Maka nilainya 0 Kemudian nomor B Limit x mendekati tak hingga Tangan 6 per x Dibagi 2 per x Nah Dilihat tadi Disini kan pecahan Disini tidak pecahan Karena sama-sama pecahan Kita merujuknya Ke rumus nomor 4 Karena pakai tangan Tapi Ataupun sin sama tangan Tetap kamu ambil Koefisiennya Dari pecahan tersebut Disini kan Saya buat 6 Berarti ya nanti Hasilnya adalah 6 dibagi 2 Yaitu Otomatis di 3 Ya Karena pecahan Maka kita ambil Koefisiennya Kemudian nomor 3 Limit x Berarti tak hingga Sin 3 per x Dibagi 5 per x Ini juga sama Lihat lagi Oh Karena pecahan lagi 3 per x Sama 5 per x Maka ini Tinggal kamu ambil Koefisiennya saja Koefisiennya atas Adalah munculnya 3 Koefisien bawah Munculnya 5 Lagi tetap 3 per 5 Karena 3 per 5 Juga tidak Bisa kita Bagi Ya Atau kita tidak bisa Sederhanakan Oke ya Kemudian Lihat lagi Contoh nomor D Cos 10 Dibagi X Cos 10 dibagi X Kalau tadi Cos berupa Tidak pecahan Maka tetap 0 Tetapi Kalau berupa Cos 10 Per x Ini jawabannya Adalah 1 Nah Kenapa kok 1 Kan x nya Kita ganti dengan x nya Kita ganti dengan Tak hingga Contohnya berarti Cos 10 Dibagi tak hingga Berarti kan Cos Seberapapun Dibagi tak hingga Adalah 0 Dan cos 0 Otomatis adalah Terasa 1 Sehingga 10 ini diganti Berapapun Ya Kalau angka 10 Ini diganti Berapapun Tetap Hasilnya Tetap 1 Karena berapapun Dibagi tak hingga Tetap 0 Sehingga cos 0 Tetap 1 Itu ya Yuk kita lanjut Ke yang E Limit cos 10 X Dibagi 5 X Limit cos 10 X Dibagi 5 X Kita lihat Lagi Dari Prinsip 5 Ini Tadi Yaitu Jika prinsip 5 Tadi Kita cari X Per X Cos Per X Oh Ternyata Hasilnya Adalah Sama Dengan Prinsip Nomor 2 Karena Tidak Pecan Tidak Pecan Atau Tidak Sesuai Dengan Prinsip Limit Trigol Mita Hingga Maka Ini Yang Kita Jawabannya Tetap 0 Sin X X Per X Cos X Per X Kalau Pecan Maka Bisa Kalian Langsung Ambil Koefisien Prinsip Ini Jangan Sampai Lupa Oke Ini Tadi Contoh Satu Kita Lanjut Ke Contoh Yang Kedua Disini Diketahui Adalah Limit X Menekali Tengga X X 5 Per X Kita Lihat Disini Ada 5 Per X Berarti Ini Harus Ada Pasangannya Pasangan Apa Seperti Nomor 3 Tadi Prinsip Ada A X Dibagi B X Maka Nanti A Per B Nah Kita Munculkan Kita Munculkan Pasangannya Sehingga Kalau kita Munculkan Pasangannya Limit X Menekali Hingga Kalisin 5 Per X X Kita Pindah Ke Bawah Sini Akhirnya Munculnya Adalah 1 Per X Kalau 1 Per X Kita Pindah Ke Atas Lagi Kita Balik Akhirnya Muncul X Lagi Sehingga Ini Akhirnya Memenuhi Persamaan Pecahan Tadi Karena Sudah Memenuhi Persamaan Pecahan Maka Tinggal Kamu Ambil Koefisien Saja Berarti 5 Per 1 Atau 5 Nah Gitu Oke ya Lihat sesuai Dengan Prinsip Tadi Kita Masjid Yang P Nah Sudah Muncul Sebuah Pecahan Seperti Ini Semua Sebenarnya Tinggal Kamu Ambil Angkanya Saja 6 Ditambah 8 Kurangi 2 Dibagi 5 Kurangi 6 Ditambah 7 Akhir Akhirnya Ketemu 12 Dibagi 6 Yaitu 2 Kok Mudah Dari Mana Kita Munculkan Lagi Pecahannya Sehingga Kalian Kali Dengan Seper X Dibagi Seper X Nah Biar Muncul Apa Biar Muncul Pecahan Semua Sehingga Kalau Kita Gunakan Cara Ini Cara Cepat Tadi Ya Cara Ini Otomatis Akan Muncul Limit X Mada Kali Tak Hingga Sin 6 Per X Dibagi Seper X Ditambah Tangan 8 Per X Dibagi Seper X Min Sin 2 Per X Dibagi Seper X Dibagi Tangan 5 X Per Seper X Min Tangan 6 X Per Seper X Plus Sin 7 Per X Dibagi 7 Per X Nah Akhirnya Muncul Seperti Ini Ini Sudah Mempunyai Pasangan Semua Pasangannya Semua Sehingga Ini Bisa Kamu Ambil Langsung Koefisien Yaitu 6 Ditambah 8 Kurang 2 Dibagi Yaitu 5 Kurang 6 Ditambah 7 Sehingga Ketemu 12 Dibagi 6 Yaitu 2 Nah Kan Sama Oke Kita Satu Soal Lagi Disini Adalah Tangan Cos Kuadrat 4 Per X Dibagi X Kali Tangan 1 Per 3 Nah Disini Kuadrat Tidak Ngaruh Ya Kuadrat Tidak Ngaruh Tapi Ini Harus Kita Muncul Pasangan Sepertiga Ini Harus Kita Munculkan Pasangan Oke Kita Munculkan Pasangan Yang Atas Yaitu Limit X Mendekati Tak Hingga Berarti Cos Buka Kurung 4 Per X Kuadrat Dibagi Tangan 1 Per 3 X Dibagi Sepert X Sepert X Dari Ini Ini Kita Pindah Kebawah Jadi Sepert Kalau Kita Naik Kan Tetap Jadi X Ini Sehingga Akan Berubah 4 Per X Berapapun Dibagi X Akan Jadi 1 Berarti 1 Kuadrat Kamu Ambil Koefisiennya Saja Yang 1 Berarti Otomatis Jawaban Adalah Sepertiga Dibagi Satu Atau Satu Satu Kuadrat Satu Dibagi Sepertiga Sehingga Jawaban Adalah 3 Oke Gitu Ya Prinsip Apa Tadi Prinsip Trigon Metri Takhi Ada 5 Kalau X Per X Adalah 0 Kalau X Per X Adalah 0 Juga Kalau Pecahan Baru Bisa Kamu Ambil Koefisiennya Saja Ataupun Kalau Costnya Berubah Pecahan Maka Semuanya Pasti Jawaban Adalah 1 Oke Sampai Disini Dulu Kita Lanjutkan Nanti Part 2 Part 2 Part 2 Untuk Trigon Metri Tak Hingga Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Biar Dapat Notifikasi Video Terbaru Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak